Intro Majelis pengajian forum Silaturahmi Husnul Khotima atau FSHH Kota Balikpapan kembali menggelar acara pengajian rutin bulanan yang ke-21 dan sekaligus dirangkai dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriyah Momen pelaksanaan pengajian FSHH yang ke-21 menghadirkan Ustadz Haji Johan MRP sebagai pembawa ceramah yang bertempat di Hotel Grand Senyiur Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023 Pengajian FSHH yang ke-21 ini dihadiri kurang lebih 150 jamaah yang datang dari berbagai lapisan masyarakat utamanya bagi usia di atas rata-rata 50 tahun, karena majelis pengajian tersebut menghimpun para usia purna tugas Kemudian kegiatan pengajian FSHH tersebut, selain menjadi wadah untuk memberikan kontribusi atau sumbangsi besar terhadap masyarakat dalam ilmu keagamaan, juga menjadi ajang untuk meningkatkan Silaturahmi dan Ukua Islamiyah Diketahui bahwa, majelis pengajian Forum Silaturahmi Husnul Khotimah, dibentuk oleh para tokoh-tokoh masyarakat dan dibawa binaan Haji Muhammad Jossu Tomo, selaku tokoh dan pengusaha yang cukup dikenal di Kalimantan Timur dan bahkan di luar Kalimantan Timur Kemudian yang ketiga, para alim ulama yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Al-Quranul Karim Innama Yaqshallah hamin ibadihi ala ulama Yaitu para alim ulama yang takut kepada Allah Para alim ulama yang melaksanakan hukum Allah Para alim ulama yang zuhud dan ikhlas untuk membela agama Allah SWT Menurut keterangan Ustadz Haji Johan, bahwa kegiatan pengajian tersebut adalah suatu hal yang unik karena pengajian ini dilakukan di hotel, dan baru kali ini ada hotel yang melakukan pengajian rutin Alhamdulillah sangat beriah ya, karena pertama biasanya pengajian itu di Majlis Talim Kemudian pengajian itu di Musola, di Langgar, di Masjid Tapi yang spesialnya pengajiannya di hotel Luar biasa, dan ini kajian rutin bulanan, mudah-mudahan kita pesti komah kita menjalannya seperti ini Kemudian saya juga bersyukur sekali, karena ibu-ibunya sangat entusias Memang salah satu kenyamanan untuk belajar, menimba ilmu adalah lingkungan Tempat kita di mana belajar, tempatnya AC, begini ya, tenang, gak gerah, gak apa Jadi belajarnya pun juga menimba ilmunya ibu-ibu semangat Mudah-mudahan terus bisa bertambah lagi, mengundang ulama-ulama lain Bisa mengambil keberkahanan ilmunya Yang paling penting adalah istiqomah dalam majlis ilmu seperti ini Berkah selalu untuk pengajian di Hotel Senyur ini Di bawah Padis Taklim Fusul Fatim Sementara itu keterangan dari Corporate General Manager Senyur Hotel dan Resorts Syiar Islami, berharap kegiatan pengajian tersebut bisa menjadi berkah Dan kedepannya terus dilaksanakan setiap bulannya di Hotel Grand Senyur Balikpapan Puji syukur kita panjakan hadirat Allah SWT Yang mana pada pagi yang berbahagia ini Kita semua dapat hadir di pengajian Husnul Khutimah yang ke-21 Sekaligus maulid Nabi Muhammad SAW Tentunya pengajian yang digagas oleh Ayahanda HM Yasutamo ini Sudah berjalan ke-21 kali Alhamdulillah setiap bulan rame, lancar Dan mudah-mudahan ke depan kita harapkan pengajian ini bertambah besar Baik dari segi kualitas ataupun juga kuantitasnya Dan Alhamdulillah kami tetap akan selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan Daripada pengajian Husnul Khutimah ini Pelaksanaan kegiatan pengajian Forum Silaturahim Husnul Khutimah atau FSHH Adalah merupakan kegiatan keagamaan yang digagas oleh Haji Muhammad Jossutomo Dan menjadikan Hotel Grand Senyur Balikpapan sebagai sarana tempat pelaksanaan pengajian tersebut Dan kami benar-benar terima kasih banyak dengan pengajian di Grand Senyur ini Semua sudah difasilitasi dari mulai tempatnya, konsumsinya, semuanya Masya Allah luar biasa Memang Grand Senyur sangat hebat Terima kasih, semuanya terima kasih Dari Hotel Grand Senyur Balikpapan, pelaksanaan pengajian rutin bulanan Forum Silaturahim Husnul Khutimah ke-21 Tim GATV, mengabarkan dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur Bertepatan dengan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah